kali ini kita akan membahas Chipset SOC atau prosesor premium lagi untuk smartphone Snapdragon, Agent 3 sudah, Exynos 2400 sudah, sekarang bagaimana kalau kita bahas Mediatek Dimensity 9300 ini adalah andalan dari Mediatek untuk bersaing di kelas tertinggi di tahun 2024 yang sebenarnya cukup unik, karena CPU nya tidak pakai Core yang efisien sama sekali berbeda sekali dengan pesaingnya yang masih pakai efisiensi Core atau Core yang efisien apakah ini bikin CPU dari Dimensity 9300 jadi jauh lebih kencang? lalu bagaimana dengan GPU dan komponen-komponen lainnya dari SOC ini? apakah se-extreme CPU nya juga? atau setelah itu akan jadi boros tidak masuk di akal? nah, mari kita lihat bersama-sama dalam video yang satu ini kalau dibandingkan dengan 2 SOC kelas premium lain, yang satu ini memang terlihat agak tertinggal maksudnya bukan dari sisi performa maksudnya itu kan, kalau Snapdragon 8 Gen 3 dan Exynos 2400 itu sudah hadir di smartphone yang sudah dijual resmi di Indonesia sementara sampai video ini dibuat, belum ada yang pakai Dimensity 9300 nah, Dimensity 9300 ini pastinya hadir dengan spesifikasi yang tinggi membuatnya bisa bersaing dengan 2 pesaing lainnya kita coba lihat dulu speknya nah, kita lihat sini untuk CPU ini Octa-Core atau 8-Core konfigurasinya 1 Cortex-X4 3,25 GHz kemudian ada 3 Cortex-X4 wow, ada banyak ya 2,85 GHz lalu ada 4 Cortex-A720 yang 2 GHz kelihatan di sini, tidak ada MediaTek tidak memakai Cortex-A5 sekian-sekian seris yang harusnya adalah efisiensi Core yang membuat jadi bisa irit di sini mereka malah memakai Cortex-A720 yang umumnya dipakai untuk Core Performance dalam klusternya Little dalam CPU SOC tapi tentunya Cortex-A720 di sini tidak dijalankan di clock speed tinggi cuma ditaruh di 2 GHz saja kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan Exynos 2400 kelihatan bahwa SOC Premium di generasi ini semuanya punya konfigurasi CPU yang berbeda-beda lalu bagaimana dengan perbandingan performa CPU di ketiga SOC ini, nanti kita lihat ya kalau bisa ada seolah janji performa MediaTek menjanjikan peningkatan 15% untuk Single Core dan 40% untuk Multi Core dibandingkan dengan Dimensity 9200 untuk GPU-nya sekarang GPU-nya pakai namanya Immortalis G720 MC12 nah, ini juga berbeda dengan 2 SOC kelas premium lainnya ya kalau Qualcomm dan Samsung itu pakai GPU punya sendiri ya sementara MediaTek untuk pakai GPU dari ARM ya, Immortalis sebenarnya masih keluarganya ARM Mali juga tapi varian tertinggi di 2 generasi terbaru ini namanya adalah Immortalis nanti kita lihat ya, seperti apa performa yang ditawarkan oleh si GPU ini untuk fabrikasi dia pakai 4nm TSMC tentunya kalau RAM, yang didukung itu sampai LPDDR5T 9600 nah, LPDDR5T adalah varian dari LPDDR5X yang diproduksi oleh SK Hynix storage ini mendukung UFS 4.0 dengan MCQ atau Multi Circular Q ini disebut meningkatkan performa random operation dari sebuah storage jadi, intinya lebih kencang untuk display, dia mendukung on-device display sampai UHD Plus atau 4K Plus 120Hz atau QHD Plus 180Hz untuk AI Engine, dia pakai MediaTek APU790 dengan dukungan untuk generatif AI untuk ISP nya atau untuk mengolah foto, video dia pakai eMagic 990 ini sudah mendukung single camera sampai 320MP dia mendukung perekaman 8K hingga 30fps dan 4K sampai 60fps untuk modem 5G dia sudah mendukung downlink sampai 7Gbps atau Gigabit Per Second dan 5G Sub 6 tentunya bisa dia sudah mendukung 4CC CA juga lalu mendukung 5G Sub 6 dan mmWave untuk konektivitas, dia sudah mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4 ingat ya, kalau kita bilang mendukung berarti bisa tapi belum tentu dipakai sama si handphonenya ini bisa jadi chip nya mendukung tapi harus ada komponen ekstra yang membuat dia bisa menggunakan teknologi-teknologi komunikasi yang baru tadi kemudian untuk dukungan GNSS atau yang dibilang GPS tentunya dia support GPS, Paytow, Glonass, Galileo, QZSS dan Naviq juga disupport beberapa waktu lalu, memang sudah ada varian baru dari Dimensity 9300 yang disebut sebagai Dimensity 9300 Plus tapi seperti biasa, bedanya cuma clock speed saja yang sedikit lebih tinggi kemungkinan besar pengalaman penggunaan sehari-harinya itu akan mirip-mirip saja sama Dimensity 9300 yang kita uji kali ini lagi pula, untuk yang Dimensity 9300 Plus belum ada tanda-tandanya bakal hadir di smartphone yang bakal masuk resmi di Indonesia juga kan setidaknya sejauh ini nah untuk testbed atau alat pengujian yang kita pakai adalah sebuah smartphone dengan Dimensity 9300 yang ditengkapi dengan RAM 12GB, LPDDR5T penyimpanannya 256GB, UFS 4 kalian pakai kipas pendingin selama pengujian karena kita ingin melihat potensi ingat, kita ingin melihat potensi performa terbaik yang ditaruhkan oleh SOC nya ini banyak yang salah kaprah, karena jarang menonton kita dikira bahwa wah kita mau diinginkan supaya terlihat bagus, untuk ngebagus-bagusin brand nya kalian saja yang kurang sering menonton jagat jadi dengan mendinginkan smartphone, potensi penurunan performa karena suhu tinggi itu bisa dikurangi jadi kita bisa lihat potensi kemampuan sesungguhnya dari SOC ini tentunya dengan asumsi, si hape bisa mendinginkan dengan baik sekarang kita coba bandingkan hasil benchmark Dimensity 9300 ini dengan snapdragon 8 Gen3 dan Exynos 2400 serta beberapa SOC premium generasi sebelumnya kita lihat di AnTuTu 10, dia dapat Rp 2.140.000an wuuu ngeri untuk AnTuTu 10, terlihat kalau Dimensity 9300 memang sangat kencang skor nya bersaing dengan snapdragon 8 Gen3 dan unggul jauh sekali dibandingkan SOC-SOC lain di pengujian ini Exynos 2400 yang merupakan SOC kelas premium dari era yang sama masih tertinggal cukup jauh disini sementara kalau dibandingkan dengan Dimensity 9200 skor yang diperoleh Dimensity 9300 itu meningkat jauh dengan sisi sekitar 40% lanjut ke Geekbench 6, Single Core dia dapat Rp 2.221.000an di benchmark untuk CPU ini Dimensity 9300 terlihat bersaing dengan snapdragon 8 Gen3 dan Exynos 2400 untuk pengujian Single Core skor nya unggul sekitar 21% kalau dibandingkan dengan skor dari Dimensity 9200 ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari sisi CPU seenggaknya di pengujian Single Core sekarang mari kita tunjukkan untuk Multi Core Geekbench 6 Multi Core skor nya dapat Rp 7.446.000an nah disini Dimensity 9300 berhasil mendapatkan skor tertinggi berdasarkan pengujian kami wajar ya mengingat memang konfigurasi core nya terlihat ditujukan untuk performans Multi Core yang masif banget disini tapi dibandingkan dengan snapdragon 8 Gen3 dan Exynos 2400 sebetulnya selisihnya tidak terlalu jauh masih dibilang unggul tipis-tipis saja jadi penggunaan CPU tanpa core efisi ini tidak membuat SOC ini punya CPU yang luar biasa superior gitu enggak sebetulnya kalau dibandingkan dengan Dimensity 9200 skor nya meningkat jauh banget sekitar 60% peningkatannya itu jauh banget biasanya itu antara generasi ke generasi itu 10-25% sudah oke ini 60% mungkin saja ini disebabkan skor Dimensity 9200 yang kami dapatkan itu sedikit lebih rendah ya dari seharusnya mungkin, mungkin tapi secara umum, janji MediaTek terkait CPU di Dimensity 9300 memang terlihat terpenuhi disini lanjut dengan 3DMark Wildlife Unlimited Vulkan disini ya dia dapat 18.878 kalau bicara soal GPU performa Dimensity 9300 ini terbilang kencang ya bersaing dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan unggul jauh dibandingkan SOC lain di pengujian ini termasuk Exynos 2400 kalau dibandingkan dengan Dimensity 9200 yang satu ini yang baru ini mengusung performa sekitar 46% lebih kencang lagi-lagi sesuai dengan janji dari MediaTek nah sekarang kita beralih ke GFX Bench Car Chase OpenGL 1080p Offscreen dia dapat 154 fps pengujian dengan GFX Bench ini sekali lagi menunjukkan kalau GPU di Dimensity 9300 ini kencang banget, meningkat jauh banget dari pendahulunya kalau kita beralih ke 3DMark Solar Bay ini ray tracing ya dia dapat 32 fps nah kalau lihat dari kemampuan ray tracing ya Dimensity 9300 nya terlihat bisa bersaing bahkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan Exynos 2400 sementara dibandingkan dengan Dimensity 9200 wah ini jauh juga peningkatannya jadi secara keseluruhan performa yang ditawarkan Dimensity 9300 ini membuatnya memang layak jadi salah satu SOC chipset, prosesor kelas premium tahun 2024 untuk smartphone yang kelas premium juga harusnya tapi itu baru benchmark, itu baru sintetis saja ok, sekarang kita coba langsung ke game nya gimana? sekarang kita coba ke game Genshin Impact seperti biasa untuk pengujian SOC kita selalu pakai kipas pendingin juga seperti biasa, alasan yang sama untuk melihat kemampuan SOC bukan smartphone nya kita tidak bahas smartphone nya, kita bahas SOC nya disini setting yang digunakan langsung saja mentok ya HIS 60 kan SOC kelas premium hasilnya kita dapat frame rate nya hampir rata, dekat 60 fps ya saat kami coba di Scenario yang biasa kita pakai jalan-jalan liwe ke Mondstadt dan ke Liwe lagi jangan nanya kalau kita jalan-jalan tempat lain, hasilnya mirip-mirip saja ya mungkin kalau kalian jarang jalan-jalan di sana ya hasilnya bisa naik turun-naik turun, kalau kita sudah sering jadi ya mirip-mirip saja, tidak terlalu jauh beda saat ada battle pun, kami masih mendapatkan frame rate yang sama-sama saja stabil sekali di frame rate yang terbilang tinggi ini frame drop nya hanya sesekali saja, itu pun masih di kesaran di atas 50 fps jarang sekali terjadi dalam pengujian selama setengah jam jadi selama setengah jam ini, rata-rata frame rate yang kami dapatkan adalah 59,4 fps terlalu tipis ke 60 fps itu pun kayaknya kadang-kadang di cap saja di 60 fps kalau di bebasin bisa naik lagi tuh potensinya mantap sekali untuk main game berat seperti Genshin Impact dan game-game lainnya harusnya ya sekali lagi, Mediatek berhasil menawarkan SOC kelas premium yang kencang banget dan tidak cuma di atas kertas, ternyata di game pun luar biasa kencang ya selain kencang, Dimash 9300 ini sebenarnya juga dibekali dengan banyak sekali fitur kekinian yang membuatnya memang bersaing dengan setengah bagian 8th Gen 3 fitur terkait kamera, konektivitas, hingga AI-nya bahkan ini terbilang banyak sekali tapi kita tidak akan bahas di video ini, kita bahas sneak peek saja di sini ya nah, melihat performa yang ditawarkan serta video-video yang ada di sini tidak heran kalau SOC ini hadir di smartphone kelas premium ya 8th Gen 3 disikat, berarti harga smartphone nya berapa? berarti berapa pun harga smartphone yang pakai Snapdragon 8th Gen 3 akan pantas kalau digantikan dengan si Dimash 9300 jadi SOC ini akan pantas di smartphone kelas premium yang atas mungkin semurah-murahnya 8-9 juta itu sudah hebat banget, sudah luar biasa bahkan kalau smartphone nya mungkin kameranya gila-gilaan mungkin speknya luar biasa tinggi yang mau ditaruh di 20 juta juga masih bisa sih harusnya ya karena 8th Gen 3 kan juga taruhnya di situ sementara performa nya saingannya ya kurang lebih sama 8th Gen 3 juga dan kali ini benar-benar mirip nah, menurut kalian sendiri kira-kira smartphone apa saja yang bakal hadir ke Indonesia dengan chipset atau SOC atau processor yang monster yang satu ini? ya, tulis di kolom komentar sampai disini dulu saya Dedy Irvan, Jakarta Review TV sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax